Terima kasih telah menonton! Sebelum saya ke sini, saya bertemu dengan dua orang, dan mereka punya concern yang sama ketika kita bicara mengenai Amerika dan juga di regional di negara-negara Amerika. Ada satu sistem namanya Inter-American Human Rights System, jadi sistem hak asasi manusia antar negara-negara di Amerika, di wilayah Amerika. Dan itu sekarang mereka dalam proses direformasi. Kenapa menjadi concern? Karena reformasi yang dimau oleh negara-negara adalah untuk melemahkan sistem, bukan untuk memperkuat sistem. Kenapa? Karena dianggap sudah terlalu kuat, karena mereka bisa memberikan keadilan bagi korban-korban yang dilanggar hak asasi manusianya. Dan kalau mereka bisa melakukan itu, berarti kan mereka meminta tanggung jawab negara. Dan negara akhirnya merasa, oke ini saya sudah mulai terancam dengan begitu kuatnya sistem ini. Kalau begitu, apakah sebenarnya tidak ada yang namanya HAM universal itu? Saya sangat percaya bahwa HAM itu harus universal. Bahwa HAM itu tidak bisa dimasukkan dalam konteks-konteks nasional dan regional yang bertentangan dengan itu. Tidak mau masalah pemberdayaan nih. Tidak mau pemberdayaan apa lagi? Karena itu buahnya dengan HAM juga di India itu kan banyak wanita yang sekarang dengan melalui program-program yang digerakkan oleh ASM itu pemberdayaan ekonomi, satu sosial ekonomi perempuan. Semua berawal pada tahun 2005, hanya dengan pinjaman seribu dolar untuk membeli kerbau. Shahnaz Begum yang tak pernah bekerja, tiba-tiba punya nafkah, mampu mendidik anak-anaknya, dan tambah percaya diri. I have confidence now that being a woman, I can do something. Sepuluh tahun lalu, jarang ada perempuan seperti Shahnaz di daerah Haryana. Di India, sekitar 26 persen warga perempuan memiliki pekerjaan. Di daerah pedesaan Mewat misalnya, jarang terlihat perempuan yang keluar dari rumah, apalagi yang berwira usaha. Shampancal adalah ibu empat anak dan pemilik pabrik susu, berkat bantuan pinjaman kredit usaha kecil dari LSM di Palaya. Awalnya, lembaga ini didirikan untuk mendidik anak-anak keluarga miskin di kota New Delhi. Tapi lama-kelamaan, TK melihat bahwa potensi ekonomi masyarakat sangat terkait dengan pemberdayaan warga perempuannya. Di Palaya, artinya rumah cahaya. Lembaga ini hanya memberi pinjaman kepada kelompok-kelompok perempuan yang telah bersama-sama mengumpulkan tabungan mereka agar memenuhi syarat pinjaman. Tak seperti bank, di Palaya mengenakan bunga pinjaman yang rendah dan peminjam diberi waktu 20 bulan untuk melunasinya. Dalam satu dekade, 13 ribu perempuan memulai 7 ribu usaha yang telah menyumbangkan sekitar 2 juta dolar ke dalam dana pinjaman yang berputar. Mobena Khan bahkan telah membantu suaminya mendapat pekerjaan setelah membelikannya sebuah gerobak dengan pinjaman usaha kecil. Ia melihat ada perubahan dalam cara keluarganya memandangnya sekarang. Dia selalu berkaitan dengan saya. Sekarang dia menghormati saya. Sekarang dia berbicara dengan saya dan membuat saya gembira. Sementara bagi suami yang menganyaya istri, akan berhadapan dengan perempuan seperti Shahnaz yang sepakat menggunakan pendapatan mereka untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. Tak hanya itu, perempuan-perempuan ini sekarang punya bayangan yang berbeda tentang masa depan anak perempuan mereka. Sebuah masa depan yang mencakup pendidikan, pekerjaan, dan tidak adanya tekanan untuk cepat-cepat menikah. Dari New Delhi India, tim VOA. Nah ternyata Betty menarik. Jadi dari status toal ekonomi, akhirnya juga hubungannya dengan hal juga ya? Ada korelasinya antara ketika ekonominya perempuan itu bisa diberdayakan, itu akan membantu mereka untuk mengurangi. Semoga sadar haknya dan sebagainya itu ya. Terima kasih sekali Betty, mudah-mudahan sukses. Sampai kembali ke tanah air? Akhir bulan. Nah dulur, obrolannya kita parger dulu nanti setelah ini ada pembacaan, pertanyaan dari pemirsa. Kita parger dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.